Hai Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman yaitu Shadow Fight 3 dan langsung saja kita babak kedua yang mudah ya kan lawan serangan dari paruh besi Oke ini kues utama langsung saja kita bertarung ya teman-teman dan tadi teman-teman perhatiin nggak helm gua yang gua pakai itu bentuknya apa coba udah kayak Patarno gitu loh panjang begitu untuk item pedang terus baju masih sama kayak di part sebelumnya yang ngebedain cuman helm sama senjata yang buat dilempar sekarang gua pakai tiga gitu loh temen-temen jadi kalau gua lempar keluarnya tiga gitu mantep bagus Oke sekarang kita lawan siapa nih kok nggak ada ininya nggak ada tekst ceritain gitu ya mungkin karena udah kepencet kayaknya di part sebelumnya ya oke uh tapi sejauh ini masih mudah kok tuh panahnya jadi segitu temen-temen jadi tiga keluar ke nggak kerasa sih kamu nyerangnya seksa ya kan hmm Aduh dulu kalem 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 yoi Aduh dia duluan dong seru temen-temen bagus cuman yang ngaselin itu itu apa arming yang nguatin karakter ya Aduh makan waktu gitu loh jadi sorry ya temen-temen kalau gue jarang upload Shadow Fight 3 ya karena nguatin karakternya itu gitu oke dan ini tamatnya masih lama enggak sih kalau misalkan bentar lagi tamatnya komen-komen di bawah ya temen-temen mau gua main game apalagi kalau bisa jangan yang inilah jangan kayak gini lagi jangan yang farmingnya lama gitu loh Aduh duduk ilmu dong ya tenggel ya kan kalau bisa jangan yang farmingnya lama lagi kayak gini gitu loh yang gampang-gampang aja terus kalau misalkan game online ya coba komen aja dulu di bawah nanti kalau cocok baru gua mainin gitu loh tapi kalau nggak cocok ya game lain makanya temen-temen komen aja mau gua main apa gitu oke lanjutkan dan kalau misalkan mobil legend gitu temen-temen itu AV nguatin karakternya lama nggak sih aduh aduh oh ngeliat iklannya oke kita lihat iklan dulu ya temen-temen karena lumayan gitu loh kebuka kartunya jadi seperti ini ya kan aduh harus lihat iklan dulu kadang 15 detik kadang 30 detik iklannya ya inilah shadow fake ya kan sudah fake dua juga kalau nggak salah kayak gini deh udah lupa gua cepat-cepat hei gua dapet apa nih kibo kok kamu cantik sih hehehe ambil semua yang kamu mau ambil dan pergilah sasanaku baru-baru ini jadi bagian dari tentara dinasti link energi ini cukup bagiku untuk mengirim kalian ke istana tepat dari sini sebuah portal kecil akan membawa umu kesana yoi jago juga sih link eh ini sorry belum gua geser lagi itu jalannya portalnya sudah siap temen-temen temen-temen kalian bisa pergi kapanpun kalian mau yoi akhirnya pertarungan yang layak lawan ini layak penawaran oh oke itu menawarin toko si Jun ya kan dan juga gua dapet meme ya kan dapet meme eh ya ini mah bayar dong penawaran spesial adih keren gua gretong dan gua lihat ada meme juga temen-temen ada meme shadow fake 2 ada si Mei shadow fake 3 ada si Jun terus shadow fake 4 shadow fake 4 ada Juli ini kayaknya nih selalu nama bulan gitu loh apa nih itu namanya namanya itu Jun ini bukan yang kita butuhkan inti bayangan mulai keluar dari bola bayangannya segera setelah mereka tiba di kota wadaw itu tenanglah dia bersamaku sepanjang waktu asik kamu seharusnya menjaga bola bayangan sampai kami tiba bola bayangan sudah musnah dan ini semua salah temanmu lah aku aku tidak akan mengambil jalan pintas lagi dulu sorry temen-temen aku tidak akan mengambil jalan pintas lagi lah ini yang disalahin gua maksudnya Aduh ceritanya dari part 1 gimana ya gue lupa temen-temen karena ini karena jarang mainin juga maksudnya bukan jarang mainin gua mainin sih hampir tiap hari karena nguatin karakter ya tapi jarang mainin quest utamanya akan dari part 1 ceritanya kalau nggak salah kita kan anggota isi Sersan habis itu kita mau ngambil bola bayangan itu ya kan terus habis kalau nggak salah kerebut dia masih siapa gitu lupa gue namanya si Udin siapa gitu lupa gua aduh oke ya intinya mungkin kerebut yui keren juga sih itu si itu enggak tuh kemau kemau maju yoi waduh didik 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 di mau ngapain temen-temen kok Wah nambahin darah nambahin darah dih gua serang juga terusnya begitu si ngapain kambing eh kamu jangan gitu wey Aduh sampai suruh gelinding-gelinding itu ide pakai pistol dong Ayo Oh minta gua getok cepetan dong ih ditahan gokil ditahan temen-temen terus gimana dong gua lawannya nih Hah kalau dia bisa nahan gitu terus Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar eh tenggel ya jangan sok deh sok kalem gitu tuh Aduh Aduh cepetan-cepetan mumpung takutnya dia luarin itu ngisi darah Yoi Oke nice mudahnya eh darahnya tiga ronde ternyata temen-temen berarti ini bos nih si itu si itu nama enggak ada yang lain apa ngebayangin suster ya gitu gua anaknya mau dikasih nama siapa si itu itu si itu nggak pakai sih sih tapi aneh aja kan oke Hai terus temennya akan misalkan nanya eh nama kamu siapa gitu kalau enggak nama dia siapa si itu iya sih itu namanya siapa ya sih itu apa sih ngejelas nih ya dia nambah darah dong eh nggak bisa gue ganggu temen-temen Aduh come on aww 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 kalem hmm ayo come on maju sini gas aja cepet-cepet yee 2-0 teman-teman masih mudah ya kan sok bukan so gue nguatin karakternya juga pernah perjuangan gitu satu bulan apa tiga minggu kalau masalah lupa gua gox kemonah durasi nih youtuber sih lama banget ya gue enggak nurunin grafisnya karena yaudah nanti ayalah masih masih oke lah yes oke gitu loh oke oke Aduh dulu 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 sakit-sakit sakit-sakit Aduh Aduh gue belum nyerang temen-temen ayo cepetan nanti dia takutnya isi darah syukur lu eh tembakan gua luas nih jangkauannya cepet tembak lagi hmm jangan sampai penuh ya penuh dong berarti perkiraan gua kalau dia lagi ngisi darah temen-temen harus diserang sampai tiga kali baru dia berhenti ngisi darahnya awal-awal-awal setiap bos emang punya ini ya kelebihan masing-masing sama kayak shadow fight dua nah ini kedua kali tiga kali Aduh tapi kayaknya enggak deh emang sama aja maksudnya durasi ya segitu dia ngisi darahnya waduh 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 taruh hati-hati dia punya magic temen-temen nah kita pancing gini aja biar abis magic ya tuh kan come on tapi jangan sampai dia ngisi darah juga ya baru baru dibilang come on come on oh enggak temen-temen emang durasinya segitu kayaknya walaupun kita udah serang tiga kali Ayo cepetan Aduh dia ngedeketnya lama banget waduh Aduh lama nih Ronde terakhir pada Yah 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 ini udah kuat ya kan armor gua asyik ini enggak kerasa ya enggak keren gua baju masih di ini nih masih baju yang babak satu dan gue lihat juga tadi di toko ya kan di toko game ini maksudnya bukan toko bangunan yey naik level 5 gue lihat di perlengkapan toko disini alat-alatnya tuh udah enggak ada temen-temen pakaiannya senjatanya tuh udah enggak ada lainnya deh yang di babak satu jadi pada baru-baru semua gitu dan ini sorry kita lihat iklan dulu ya temen-temen karena supaya dapet ini supaya dapet kartu buka kartu satu lumayan gitu loh gua kalau lagi of air emang kayak gini temen-temen suka lihat kelan ya kan cuman kalau awal-awal main shadow fight 2 kan part 1 part 2 tuh sampai part 5 tuh gue jarang lihat iklan kan tapi sekarang sorry ya gua harus ngelihat iklan karena sangat dibutuhkan temen-temen nah tuh kan lumayan gitu loh walaupun ngambahnya cuman 20 waduh dah oke dengar tadi malam aku mendengar suara berisik dari ruang tahta aku kesana dan melihat temanmu ia tidak sendirian ada beberapa orang yang berwujud bayangan aku pingsan saat bangun tidak ada kaisar dan tidak ada bola bayangan Oh ternyata dia yang jaga bola bayangan ya kita harus kembali ke Galen karena aku tidak tahu harus apa ini semua terasa seperti mimpi buruk Oke nah ini maksud gue teman-teman nih barang-barang ini nih nih di toko item ini tuh tuh barang-barang itu kan udah nggak ada yang ini senjata dibobak satu eh masih ada sih ini masih ada tuh ini masih ada gitu oke duit gua masih kurang untuk beli peralatan yang baru ya kan ini 90.000 tuh duit gua cuman ada 30.000 ya kayak nabung dulu nabung ya kan langsung saja kita misi utama Hai apa nih si Galen kabar buruk yang Ju mengajak semua muridku ke sesana bentara sesana aku pasti akan tutup setelah ini pejabat pemerintahan datang kemari memberitahu bahwa aku hanya punya waktu satu satu hari dan sesana aku juga tidak akan ambil bagian dari bagian di turnamen tapi kamu punya murid satu saja cukup untuk berpartisipasi dalam turamen itu kamu hanya perlu membuktikannya pada pejabat itu gua yang suruh ribut dengan buktikan kamu adalah murid nomor satu yoi Hai hari kita buktikan teman-teman teman-teman gua deh dari legend ya kan pindah ke ini ke si aki-aki ini ya kan si siapa tuh namanya eh gua udah lupa lagi padahal baru-baru semenit kayaknya di gubaca tadi nama si kakek-kakek itu itu gue inget si kakek sugiyono lagi oke kebang Hai lama Aduh anis tal nih aduh sabar ya teman-teman Hai orang sabar disayang aku enggak ya sabar disayang Allah Oke kita lawan pejabat gokil bumerang juga keren tuh bisa dua kali nyerang berarti ya Jangan soalnya balik lagi Aduh duduk-duduk nih rasain ya dia nunduk dong Hai aw gantian ya Oke kalau ngelempar tuh pasti begitu ya kan Emang udah bawaan dari game nya kayaknya ya kalau ngelempar tuh seolah-olah gantian gitu misalkan musuhnya ngelempar terus kena badan kita kita bisa ngelempar lagi musuhnya bakal diem gitu dan gue juga beberapa kali sering sih nemu klis kayak gitu misalkan senjata pedang gue ini kan ada dua nih teman-teman gue serang dua kali serangannya ya kan habis itu si musuhnya bakal diem jadi cuman maju mundur doang itu di saat duel tuh biasanya musuhnya bakal diem begitu gue tinggal serang aja terus dua kali pedangnya eh ngapain berdigasan aduh salah nih ya rasakan yoi udah menang langsung teman-teman ya kan udah pake lama kita lewat pejabat make gue sukanya tombak sih asli deh soalnya lebih aman aja jangka nyerangnya juga panjang ya kan kalau pedang-pedang yang pendek gitu kampak palu gitu ya kan Iya sih emang rata-rata lebih kuat juga cuman harus jarak pendek gitu loh kalau musuhnya pakai yang jarak jauh kayak tombak gitu kita yang susah nanti yang ngelawan ya gitu kalau soal kekuatan sih menurut gue masih bisa ya untuk untuk pakai ya jurus bayangan atau pakai duit gitu kita kuatin senjatanya cuman dari tekniknya ini kita lebih nyaman yang mana kalau gua pribadi sih yang panjang-panjang pakai tombak gitu pakai tongkat teman-teman coba teman-teman komen di bawah kalian lebih suka senjata seperti apa gitu senjata esijun juga kayaknya bagus deh senjata esijun kan yang kayak ada celuri tapi ada tali ya gitu temen-temen jadi bisa jarak jauh juga kalau nggak salah keren Hai rompipolas sejauh ini masih kekuatan ini armor gua Hai Oke turnamen ratusan sasana segera dimulai para pertarung dari penjuru dunia datang kemari mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi Oke langsung saja kita bertarung teman-teman kalahkan si peniru mengalami kesulitan di pertarungan pertamamu tergantung tapi ketangguhanmu akan jadi musuh dirimu disini Oke segera segera setelah peniru melihat gerakanmu ia dapat menyalin gaya bertarung gaya bertarungmu sepenuhnya Oke no problem ya kan dia mau niru juga ayo deh gue punya banyak gerakan ya kan asik soeh orang mudah ya kan difficulty nya hehehe C'mon cepet nih durasi nih udah mau 20 menit nih aduh ya aduh lama Hai hmm temen-temen lama juga nggak yang mainin saya The Fight 3 tapi yang grafiknya bagus ya wuuh kita lawan cewek dan kita nggak pakai helm dua-duanya bener-bener niru dong ini mah senjata sama pedang sama au tapi kayaknya kekuatan Armor ya kuatan gua ya kan hmm kenakan kamu copotkan senjatanya sekarang nggak bisa niru dong kamu eh maaf ya bukan aku ingin menyakiti wanita ya oke C'mon mendekat yoi Aduh dududududududududududu Hai wuuh ya dia duluan yang kena Oke bangun set Oke nice Hai oke ya keren ya Hai kalau dari penampilan lookingnya sih dinasti warrior punya ini kemarin juga makanya ada yang nanya keren kali ya Bang kalau bosnya saitama katanya gitu wanpaskmen lebih keren ini sih dinasti warrior gitu jadi nyambung aja hmm syukur loh hmm bangun nih rasakan yoi menang langsung ya kan sempurna come on come on come on come on mana lagi nih asik nantangin ya kan so apa nih Hai Aduh dapet ininya dapet senjata sama baju yang bagus dong ah nah sedapet nyicil ya kan dapet yang biasa terus nguatinnya dikit-dikit hmm cuman dapet 37 tuh gua dapet hitam baru oke biasanya kalau kayak gitu sih biasa aja temen-temen maksudnya enggak terlalu kuat kalau misalkan dapet item yang kuat pasti nanti di bawahnya itu ada lambang satunya ada icon satunya gitu temen-temen di tulisan buka perlengkapan itu gitu nih nanti kita lihat deh hmm lama banget udah mau 20 menit nih yaudah lah kita lanjut dari part berikutnya temen-temen makasih temen-temen yang udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum